kalau ada gosip-gosip gitu ya Shay itu dia selalu nomor satu paling tahu berapa tuh? lima? lebih? ya nggak nggak nyampe itu, mituan nggak nyampe, nggak 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 nah ini bisa tidur dari jam dia tuh emang agak kalang ya, jadi dia tidur jam 3 pagi, itu baunya jam 5 sore terus waktu kita syuting dia tidur literally everywhere dia tidur di restoran, di restoran, di kursi kayak gini, udah pake masker di mata, udah kayak udah hilang siapa yang paling cepet update sosial media kalau lagi ngumpul dari kalian berencuk? sekuah kayaknya Kak semua nggak tau deh selalu kalau nggak urat sih kayaknya Pem deh, soalnya aku agak jarang ini sih kayak misalnya aku selalu sorry, cuman kayak nggak yang every moment gitu kalau Pem kan kayak suka, kayak kita lagi syuting nih dia yang video-in, dia yang foto-in, best jadi ada tuh kayak Pem, 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 Pem tapi udah dokumentasi ya kalau Ura tuh kayaknya kalau ada gosip-gosip gitu ya, say itu dia selalu nomor 1 paling tau kayak gitu, bedanya sih nih itu jadi pemantiknya tuh Ura, kalau soal gosip gitu ya tapi kalau update di sosial media tuh kayak gitu nah iya bedanya itu oke jadi Pem sempet-sempet agak cuci tangan dulu tuh kayak semuanya deh kayaknya tapi langsung soalnya aku tidak merasa itu kayak nggak apa-apa jadi terdokumentasi semua kegiatan kalian gitu lanjut nih dua pertanyaan terakhir siapa yang paling pelor gampang banget tidur dikit-dikit tapi bener nih tadi kan jawabannya udah kayaknya semuanya setuju kalau Net tuh yang paling pelor ini dia oh maaf ya it's okay, it's okay aku juga minta maaf nih kendala teknis HP aku panas jadi kebek dia oke lanjut Net gimana kamu memang paling pelorkah diantara member Upgirls lainnya yes sebenernya nggak bisa dianggap lagi kok? 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 karena kan tidur kan adalah sebuah kewajiban ya kak iya kewajiban gimana? kebetulan betul di tempatnya kalau jam itu tidur kan enggak, Nat ini tidak mau memulai jawaban 7 jadi saya akan menceritakan Nat ini bisa tidur dari jam dia tuh emang agak salong ya jadi dia tidur jam 3 pagi itu baunya jam 5 sore terus waktu kita syuting dia tidur literally everywhere dia tidur di restoran di restoran kursi kayak gini dia udah 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 pake masker di mata udah kayak udah hilang kamu bilang di salon tidur di 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 mana-mana di tempatnya agak agak bahaya ya pake maskernya tuh di mata apalagi maskernya abis dipake gitu gak boleh Nat gak boleh beli beli penutup mata sendiri oke tapi tapi pola tidurnya sekarang gimana? maksudnya masih suka begadang-begadang gitu juga nih? enggak kok kak udah enggak ya enggak 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 bye tapi kalian kalau aku jadi penasaran nih kalian kalau tidur pada jam berapa sih adakah yang bisa stick 8 jam per hari kayak jam 9 udah tidur gitu jam 9 apa itu? jam 12-an udah jam 2-an waduh iya iya bener ya pokoknya minimal jam 12-an lah ya kalau jam 9 tuh aduh apa sih itu masih siang gitu istilahnya bukan pagi, kenapa anda tidur bener-bener baru mulai baru mulai mabar baru mabar lagi kan lagi seru-serunya gitu ntar dulu deh tidur mah ntar aja oke, pertanyaan terakhir nih dari Games ini, siapa di antara kalian yang paling banyak mantannya sebenernya tadi udah dibilang ada yang ada yang belum pernah pacaran tapi mungkin mantan gebetan bisa aja aku juga dibawa lagi file posisinya iya kan file iya iya gitu iya oke, ada berapa tuh? 5 lebih? iya gak gak nyampe, itu bitum-bituhan gak nyampe gak nyampe ya oke, oke tapi yang penting mabar tetap jalan ya mabar tetap harus jalan oke oke